Dot, lu dimana? Tak kona, sini dong Dinda, kamu ngapain disitu maghrib-maghrib gini? Kalau ngajak balikan di War Mindo aja kali Wah, makin subur aja ya kamu sekarang Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya Terima kasih Iya, tenang banget sore ini Gak ada Pak Gogom si guru killer Bisa main bebas ini, ma Nah, lu, hayo Pas pelajaran matematika aja lu ngumpet disini Anjir ketahuan Please, Dot, jangan laporin ke CapSec Lah, gua kan mau join mampar, PA Poloi, mantap Gitu dong Alhamdulillah, enak ya ternyata Gak ada Pak Gogom si guru killer Bukeng gile, nyebut nak Guru seminggu meninggal malah di Alhamdulillah Alhamdulillah, dihantuin keciprit-keciprit loh Eh dah, jangan gitu dong Pas hidup aja udah serem apalagi jadi setan Eh, tapi masa katanya anak kelas sebelah Si Asim, sempet dihantuin Pak Gogom tau Mulai-mulai deh lu ya Tempat sepik gini malah cerita setan Sekalian aja dah jelangkungan di koburan Dengerin dulu nak Jadi ceritanya di hari itu Pak Gogom kan meninggal di pagi hari Banyak siswa yang belum tau Mereka taunya Pak Gogom lagi rawat inap Siangnya, si Asim izin ke toilet Tapi malah nyebat di gudang belakang sekolah Asik, gak ada guru killer bisa santai nyebat Hehehe Ya, Pak Gogom Aduh, ampun Pak Tadi saya nyebut-nyebut guru killer bukan Bapak kok Bapak kan guru favorit saya Mendingan ketemu pocong daripada Pak Gogom Kalau kamu bisa jawab soal-soal berikut Kamu boleh pergi Eh, Pak Aduh, kok tiba-tiba kasih soal Jika ada satu kilo batu Dan satu kilo kapas Ketika dijatuhkan ke atas kaki Apa yang lebih sakit? Ba-batu, Pak Salah Aduh, Icah saat SMA paket hilang Jadi harus ngurus lagi deh Wih, SMA ku sekarang berubah jadi lebih bagus Jendela dan cet-cetnya baru Kelas-kelasnya udah pake AC lagi Pasti pake uang sekolah zamanku nih Hehehe Ada siswa yang diem-diem main game di lab komputer Hehehe Kayak aku dulu aja Ayo, main game bas pelajaran ya Aku laporin kepala sekolah loh Nah, ibu kepala sekolah Elah, Rizky Muridku dulu toh Duh, ganggu aja lagi main Main apa sih, ibu? Kok kayaknya seru? Main World of Warship nih Seru pake banget Pas ada kolaborasi sama popesi pelaut Tau kan, karakter yang jadi kuat setelah makan bayam itu loh Wah, seru banget Kolaborasi keren ini sebagai bentuk amal Mengumpulkan dana untuk World Ocean Man Yang bertujuan untuk mengatasi polusi plastik di lautan Jadi, main game ini bisa ikut berkontribusi menjaga lautan Popeye Charity Bundle ini berisikan dua komender Yaitu Popeye serta musuh kebunyutannya, Bruto Voice Over Bespoke, dua bendera, dan skin kampu flasor Untuk kapal perang TR7 USS Colorado Kalau mainin mode free-nya bisa dapetin Popeye gak? Bisa dong Jika sudah mencapai level 10, akan ada musuh spesial Popeye Untuk mencapainya, hanya perlu 15-17 battle aja loh Cepet banget kan? Mereka akan hadir di World of Warship mulai tanggal 5 Juni 2023 Seru ya, bisa berbagai kolaborasi gini World of Warship kan emang salah satu game yang rutin menambah konten baru dan kolaborasi Salah satunya dengan Hololife, Godzilla, Bandus Kong, Transformers, dan masih banyak lagi Tunggu apa lagi? Buruan download gamenya di PC sekarang juga gratis Daftarnya, pakai link di deskripsi bawah ya Ada penelitian tambahan akun premium 7 hari, 20 hunter kamuflase, dan 3 kapal premium Cheryl Sturt, Mikasa, dan Aurora Siap Bu, nanti pasti aku download Eh, sampai lupa, tadi kan mau ke Tei Ungur seijasa hilang Yaudah, cepetan sana, dah sore loh ini Yaudah Bu, aku duluan ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Jah, kara-kara banyak berubah jadi bingung dan nyasar Hmm, tanya siapa ya? Dek, adek, ruang TU sekarang dimana ya? Eh, siapa tuh panggil kita adek? Modelan kayak bocah lato-lato gitu Siswa baru, mau daftaran SMA kali Apain cari TU? Belum berdaftaran, dek Eh, aku ini alumni disini ya Jauh di atas kalian Susah emang punya muka awet muda begini Eh, dah Dut, pede banget dia Padahal gara-gara perawakannya aja kayak bocah SMP Sebagai adek kelas, gimana kalau kalian anterin aku aja? Hmm, ya 50 ribu dah Bu, kayak gila lu nak Peres, yuk anterin Dah mau maghrib ini Eh, buset dia mau Sip, oke kakak Yuk, ikut saya Eh, lu minta bayaran kok dia langsung mau ya? Kan cuma bercanda dong Jangan-jangan orang tajir Iya kali Asik, lumayan buat makan-makan di Warmi Indah ntar Oh iya nih Sebagai alumni yang sukses Aku mau beri wajangan-wajangan yang tak ternilai harganya Wah, boleh-boleh kak Kalian itu gak boleh menilai semua-semua berdasarkan uang Iya Tapi, dari seberapa besar manfaat yang kamu berikan dengan orang lain Setuju gak? Setuju kakak Sip deh, kalau setuju Jadi ngantri ini gratis kan ya Karena wajanganku barusan tak ternilai harganya Lah, kok gitu? Kan tadi dah setuju Semua-semua gak dinilai dari uang Jir, kita ditipu Taunya dia pelitot Astaga, gue baru inget nak Dia yang dimading, yang dinobatkan jadi alumni terpelit di SMA kita kan Loh, yang lima tahun berturutur gak ada yang bisa ngelain ya? Iya Sial Kita kerjain aja yuk Kerjain gimana? Aku cek dulu ruang TU-nya ya Nah, itu di depan udah sampai ruang TU-nya Hei, itu bukannya ruang pagong Diam aja ludut ah Silahkan masuk kakak Hmm, kok gelap ya? Beneran ini ruang TU Bukannya ruangan guru ya ini? Aduh, apa banget dah Woy, bukain woy Kau dikunci Mau kuraseng kan kalian? Eh dah Udah pelit wibu lagi lu Duh, kasihan nak Ini kan serem ruangannya pak Gokom Cih, mereka lari ketakutan Harusnya aku gak usah ngajem rasingan skala Aura jagoanku jadi terlalu kuat Hei Tuh, pak Gokom Maaf pak, teriak-teriak Bapak bikin kaget sih Huh, ini kan guru killerku dulu pak Gokom Kok makin serem ya sekarang? Hmm Pak Gokom, masih inget saya Risky ini pak Alumni sini yang dulu sering dijulikin Cowok terlalu tampan Yang suka ketiduran di kelasku kan? Eh, iya Uh, pak Gokom ingetnya kok yang itu sih? Aku akan kasih kamu soal-soal Kalau kamu bisa jawab Bakal bebas pergi Pak Gokom, masih suka kasih soal-soal ya? Duh, nostalgia banget Jika ada satu kilo batu Dan satu kilo kapas Ketika dijatuhkan ke atas kaki Apa yang lebih sakit? Kaki Kalau gajah jadi ayam Lalu singa jadi ayam Dan kambing jadi ayam Maka Ayam jadi apa? Jadi banyak Tahu apa yang paling besar? Tahu isi sumedang Ayam apa yang paling kejam? Ayam bakar wong solo Wah, bener semua Bagaimana bisa? Saya sudah alumni pak Sudah makan asam garam kehidupan Jadi bisa jawab lah yang kayak gitu Eh, untung gak tanya matematika Hmm, karena kamu sudah bisa jawab Aku akan pergi Tunggu pak Saya mau berterima kasih sama pak Gokom Berterima kasih Dulu Saya takut banget sama bapak Karena terkenal killer Dan mengajarkan disiplin yang keras Tapi setelah saya lulus Saya sadar Ternyata Disiplin itu penting banget Jika ingin sukses dan maju Terima kasih pak Gokom Sudah mau mendidik saya dengan keras dulu Ah Ada murid Yang berterima kasih padaku Saya mau sekalian tanya pak Ini saya dikunci sama adik-adik kelas bandel Gimana ya cara keluarnya? Eh, pak Gokom Pak Loh, kemana beliau? Kok tiba-tiba ngilang sih? Eh, pintunya tiba-tiba kebuka sendiri Apa yang bukain pak Gokom ya? Kok beliau bisa ngilang-ngilang? Jangan-jangan dia ninja Wih, sekolah makin sore Makin serem gini ya Balik aja deh Mana tadi si Dot Keserupan kali ya Tau-tau lari kayak kesetanan gitu Dot Lo dimana? Kakona Sini Dot Eh, ada suara Dinda Dinda Kamu ngapain disitu maghrib-maghrib gini? Kalau ngajak balikan di Wormindo aja kali Wah, makin subur aja ya kamu sekarang Eh Kakona? Iya Pak Gokom ampun pak Kamu tadi sudah ngerjain murid favoritku Sebagai gantinya Kamu akan aku kasih soal-soal Kalau bisa jawab Baru bisa pergi Aduh pak, aduh Ampun Tapi jangan sulit-sulit ya soalnya Tentukan nilai sin A dan kot A Jika diketahui kos A sama dengan 3 per 5 Semakin kamu gak tau Maka aku bakal jadi semakin seram Iya Jangan pak Jangan pak Hah? Suara apa tuh? Ya ampun pak Gokom Mulia sekali Sorry-sore masih ngasih les buat murid-muridnya Emang beliau guru killer teladan Jika X dikuadron 2 dan X sama dengan A Sin X adalah Gak tau pampun Engkau masih anak sekolah Satu SMA Tidak 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 Tidak